Di dalam Al-Quran, itu sama seperti teori-teori yang lain, orang itu kalau mau melakukan sesuatu, itu perlu motivasi. Perlu apa? Motivasi. Kabar baiknya, motivasi itu cuma dua. Motivasi cuma berapa? Dua. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan kenyamanan. Udah itu aja. Atau kalau mau disederhanakan, motivasi itu cuma dua. Dua, satu harapan, dua takut. Satu apa? Harap, dua apa? Takut. Motivasi itu cuma dua itu aja, gak ada yang lain. Maka di dalam Al-Quran, kalau Allah motivasi manusia, dua, satu harapan, surga, dua takut, neraka. Paham sampai disini? Gak ada yang lain. Satu harapan, dua takut. Pertanyaannya, lebih kuat takut atau harapan? Takut atau harapan? Takut. Nih, kita praktek dulu ya. Anggap ibu-ibu lagi sama saya naik ke gedung lantai 50. Gedung lantai berapa? 50. Di seberang ada gedung lantai 50 juga. Dan penghubungnya satu papan kayu. Jaraknya 50 meter. Oke, berapa gedungnya? 50 lantai. Sono ada gedung seberang, berapa gedungnya? 50 lantai. Sebilah kayu panjangnya berapa? 50 meter. Saya bilang sama ibu-ibu sekalian, bu nyebrang yuk. Ibu mau? Enggak. Saya coba kasih harapan, motivasi. Bu, siapa yang bisa nyebrang aku kasih duit 10 juta. Mau? Ada mungkin yang mau. Ayo Ustaz. Kalau ada 10 jutanya mau aku. Yang lain kenapa gak mau? Mati gimana? Gak dapet dong 10 juta. Oke, saya bisa motivasi supaya semuanya mau. Supaya semuanya mau nyebrang. Apa motivasinya? Ibu-ibu, disana ada gedung lantai 50. Kepisah 50 meter dengan sebilah kayu. Disana ada 10 juta. Dan di belakang ibu-ibu ada singa yang tiga hari gak makan. Gimana? Gimana kira-kira? Paham? Oke. Berarti manusia berbuat karena apa? Karena harapan dan rasa takut. Kenapa kita nyari uang? Bapak-bapak nyari uang. Ibu-ibu kalau mungkin ada yang single parent atau yang gak single parent nyari uang. Karena gak mau anaknya susah. Betul? Itu berarti takut atau harapan? Dan berharap agar anaknya jadi lebih baik daripada dia. Maka disekolahkan di tempat yang terbaik. Betul? Berarti sekuat apa kita berbuat sesuatu tergantung motivasinya. Takut sama hak? Harap. Pertanyaannya. Berapa mampu kita benar-benar sadar sama yang kita takutkan? Atau apa yang kita harap? Contoh. Contoh. Aku bilang begini. Ibu-ibu diundang ke rumahku. Kapan Ustadz? Hari Kemis. Kemis kapan? Gak tahu. Bisa pekan ini. Bisa tahun depan. Bisa tahun depan lagi. Bisa 10 tahun lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Ibu diundang ke rumahku. Kapan? Kemis pekan depan jam 9 pagi. Lebih semangat yang mana? Semangat yang kedua. Kenapa? Lebih kebayang. Paham ya? Orang yang lebih kebayang itu lebih semangat. Contoh lagi. Contoh. Misalnya. Ada kebakaran di gedung. Satu gedung lantai 10. Kebakaran di lantai 1. Ibu-ibu ada di lantai 9. Ada lagi ibu-ibu yang ada di lantai 2. Bisa langsung ngeliat. Siapa yang lebih panik? Paham kira-kira bersama saya? Pertanyaannya sederhana. Gimana orang bisa nganggap sholat itu penting? Kalau dia gak dikasih tahu. Kalau dia gak sadar. Kalau dia gak sholat. Apa konsekuensinya? Dan kalau dia sholat. Apa konsekuensinya? Paham sampai disini? Oke. Makanya ketika aku nulis buku tentang udah putusin aja. Supaya orang-orang gak pacaran. Aku ngasih tahu konsekuensinya. Contoh yang aku kasih tahu. Aku bilang gini. Yakin cewek-cewek mau pacaran? Siapa yang punya anak-anak pacaran? Ada? Nanti kasih tahu sama dia ya. Khususnya yang perempuan. Khususnya yang perempuan. Aku mau nanya. Biasanya aku nanya begini sama perempuan-perempuan. Mau cowok yang soleh atau yang salah? Jawabannya. Mau cowok yang jahat atau yang baik? Mau cowok pintar baca Quran? Mau. Mau suami yang pintar nyari uang? Nah semuanya itu gak akan bisa didapat lewat pacaran. Kenapa? Pacaran itu dia sudah bermaksiat sama Allah. Dia tahu ini gak boleh. Tapi dia maksiat. Apalagi kalau dia sudah nikah. Paham? Karena orang yang pintar bermaksiat sebelum nikah. Akan bermaksiat setelah nikah. Paham sampai disini? Ini pertanyaan sederhana. Pacaran sama selingkuh bedanya apa? Beda apa? Pacaran sama selingkuh bedanya apa? Sama-sama pegang tangan orang yang bukan mahrum. Ya kan ya? Sama-sama ngegombal sama yang belum akat. Betul? Nah kalau orang pacaran sebelum dia nikah. Kemungkinan dia akan bisa selingkuh setelah dia nikah. Karena prosesnya sama. Paham sampai disini? Karena cowoknya sudah latihan. Nah kalau orang sudah baca kayak gitu, denger kayak gitu. Kira-kira pacaran mikir gak? Mikir. Ini bukan cowok yang baik. Gitu maksudnya. Saya gak pacaran. Kenapa? Karena saya takut sama Allah. Pun ketika saya nikah. Saya gak pernah nabuk istri saya. Karena saya takut sama Allah. Bukan saya gak bisa. Paham ya? Saya gak pernah bohong sama istri saya. Bukan karena saya gak bisa. Istri saya tuh polos banget. Mudah banget dibohongin. Cuman saya gak melakukan karena Allah. Bukan karena saya atau bukan karena dia. Faham sampai disini? Oke balik lagi ke masalah sholat. Berarti sholat itu akan dilakukan orang kalau dia konsekuensinya apa. Contoh. Kalau pas masih kecil kita bisa ngomong begini. Aku selalu bilang sama anak-anak aku. Ada perkara-perkara yang bisa buat aku marah instan di keluarga. Apa? Satu. Kalau anakku ribut di meja makan. Aku bilang langsung marah. Kenapa bisa langsung marah? Aku bilang gini. Kalian kalau gak bisa menghargai makanan. Gimana kalian bisa menghargai nikmat Allah yang lain? Padahal makan tuh nikmat Allah yang paling mudah dirasakan. Paham ya? Maksudnya di dalam Al-Quran tuh. Dalam surat Qurais. Kalau kata Allah. Kalau kalian buta terhadap seluruh nikmat Allah. Ada dua nikmat yang harusnya kalian masih bisa untuk rasakan. Langsung makan dan aman. Paham ya? Anakku kalau makan di depan meja makan. Aku bisa langsung marah. Kalau mereka lagi ribut di meja makan. Aku bisa langsung marah. Itu udah kebiasaan dari zaman dulu. Bapakku pun begitu. Walaupun dia bukan muslim. Kita orang Chinese. Di depan meja makan. Harus menghargai makanan. Apalagi aku udah tau di dalam Islam. Makanan tuh adalah tanda kesyukuran pada Allah. Aku langsung marah. Yang kedua. Kalau seandainya kemudian kalau kita lihat. Anak-anak lagi misalnya contoh. Lagi melakukan sesuatu. Lalu misalnya contoh. Mereka lagi adhan. Lalu kemudian mereka tau. Dan mereka bisa pergi ke masjid. Atau mereka lalai dalam surat. Aku cuma bilang begini. Nak, dek, atau ji, ko, dan segala macem. Aku langsung bilang gini. Bagi Abi di dunia ini banyak yang penting. Tapi kalau seandainya besok Abi sudah gak ada. Ada dua hal yang kalian harus ingat. Satu Quran, dua sholat. Kalau Quran dan sholat sudah kalian tinggalin. Maka hidup kalian gak ada gunanya lagi. Dan untuk apa Abi ngasih makan kalian? Dua minimal. Quran, sholat. Bisa dipahami ya Pak Ibu sekalian. Aku ngasih tau kayak gitu. Memang gak bisa menjamin kalau mereka udah gede. Tapi ini masih kecil. Quran, sholat. Kenapa? Besok kalau Abi sudah di dalam tanah. Aku bilang sama dia. Maka duitmu gak nyampe ke Abi. Maka mobil mewahmu Abi gak liat. Rumahmu Abi gak tinggal disitu. Tapi sholatmu, Quranmu itu nyampe ke Abi dan Umi. Maka Quran dan sholat. Masih kecil masih bisa diomongin gitu. Tambah gede lagi, tambah gede lagi, tambah gede lagi. Nah itu agak semakin susah. Nah makanya disitulah letak kita punya seni. Kadang-kadang contoh ya. Tadi ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Kalau yang masih belum menikah, coba untuk ambil waktu ngobrol dari hati ke hati. Ibu kepada anak laki-lakinya. Kalau seorang perempuan, anak, sorry, bapaknya ke anak perempuannya. Ngobrol dari hati ke hati. Jangan langsung diajak ngobrol. Nah, duduk di depan. Jangan gitu. Maksudnya, ajak pergi makan bakso dulu. Lalu kemudian, ajak tadi anterin main futsal. Lalu ajak jalan-jalan di tempat yang dia suka. Kalau misalnya punya uang, umroh berdua anak. Misalnya, jangan sama bapaknya kalau dia anak laki-laki. Atau kalau dia anak perempuan, jangan sama ibunya. Ajak umroh berdua. Atau misalnya ajak pergi ke puncak. Kalau gak mau jauh-jauh, ajak pergi makan, traktir dan segala macam. Di mobil, ataupun di kendaraan, ataupun pas lagi makan diajak ngobrol. Nak, tahu gak sih? Ibu itu sebenarnya mungkin gak lama lagi. Ya boleh apapun lah ya. Ibu itu benar-benar berharap. Ibu itu gak berharap banyak sih. Tapi anak, kalau seandainya, kalau ibu boleh untuk berdoa pada Allah. Ibu itu minta agar kamu jangan lupakan ibu pas lagi sholat. Doain ibu. Ya, lah kan doain pas habis sholat, kan dia pasti sholat dulu. Ini amanah dari ibu. Kalau seandainya habis sholat, ya doain. Itu bisa diobrolkan. Semakin lama dan semakin dia sudah gede, maka dia perlu asupan yang berbeda. Anak kecil suruh belajar, cukup dikasih hadiah. Udah gede, gue bisa beli sendiri. Maka obrolnya kayak tadi. Saya sibuk. Saya stress. Saya depresi. Ibu tau gak sih IT itu kayak apa? Zaman sekarang social software engineer itu adalah pekerjaan yang paling susah loh bu. Kayak gini-gini. Gak habis-habis waktunya. Terus kita tanya aja sama dia. Makanya dalam salah satu kajian yang paling penting itu adalah apa yang benar-benar kita takuti dalam hidup kita. Itu yang paling harus kita fahami. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Maka tanya. Nanti kan kamu juga punya anak. Kan sekarang kamu juga punya istri. Pertanyaan sederhana. Stress sama pekerjaan. Stress sama istri. Lebih parah mana? Gak usah tanya ya. Cowok tuh cuma dua masalahnya. Gak pernah ada masalah pekerjaan cowok tuh gak pernah. Cowok tuh ya, kalau saya ketemu misalnya ada teman saya lagi stress. Saya cuma nanya. Duitmu kurang atau istrimu bermasalah? Cuma dua itu aja. Cowok tuh kalau gak duit istri. Kerjaan gak pernah. Nah makanya kemudian pasti lebih bermasalah sama istri. Yang kedua, stressnya kerja sama stress kalau punya anak yang gak atat. Lebih parah mana? Stress punya anak yang gak atat. Pertanyaan sederhana. Kita sudah ikut parenting ini dan parenting itu. Kita sudah ikut pendidikan anak yang luar biasa. Pola pendidikan anak-anak semua kita paham-apal. Menjamin anak kita jadi orang baik. Enggak. Hati manusia tuh milik Allah. Bukan berarti kita gak perlu belajar parenting. Bukan berarti kita gak perlu usaha. Usaha tuh perlu banget. Artinya Allah tuh gak langsung menjadikan anak tuh soleh. Tapi yang perlu kita tahu, Allah yang megang hati manusia. Kalkulator manusia tuh terbatas bu. Tiga tambah tiga, enam. Gaji lima juta bisa dihitung. Gaji lima belas juta juga bisa dihitung. Tapi kalkulatornya Allah tuh tidak terbatas. Meskipun orang tuanya bodoh. Meskipun orang tuanya gak hafal satu ayat pun. Meskipun orang tuanya tuh gak ngerti agama. Meskipun orang tuanya tuh mungkin masih banyak maksiat. Tapi kalau pakai kalkulatornya Allah. Dia minta pada Allah. Anaknya bisa jadi ulama. Itu udah banyak banget yang kita lihat kayak gitu. Betul gak? Bapak ibu sekalian. Nah jadi kita coba untuk ngajarin kayak gini. Coba untuk diajak ngobrol. Tapi dia sudah nikah. Ya memang itulah. Karena itulah memang. Tapi ada harapan. Harapannya apa? Di dalam Islam anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Maka kalau masih punya anak laki-laki harusnya sih dia masih nurut. Artinya yuk ibu mau ngobrol. Coba lihat. Bukannya kalau kamu stres itu sholat tuh jadi obat. Iya gak sih? Aku tuh kalau lagi kerja sholat itu istirahat tau gak? Karena kerja kan susah. Sholat kan cuma tinggal sujud. Tinggal sujud curhat sama Allah. Ya Allah ini kerjaan banyak banget ya Allah. Kapan ini berhenti jadi budak korporat ya Allah. Karena kita kan sholat itu kan curhat sama Allah. Ibarat begini. Ada orang merasa bahwasannya sesuatu itu penting ternyata tidak penting. Mikirnya suka kebalik-balik. Contoh ibu-ibu. Kenapa gak datang pengajian? Saya tuh banyak anak. Ngurus anak susah. Ibu kalau banyak anak tuh justru harus datang pengajian. Supaya bisa ngurusin anaknya. Karena kalau gak datang pengajian gimana ilmunya? Bisa dipahami ya. Karena kalau orang gak punya ilmu pasti kerjaannya lama. Coba suruh bapak-bapak ngepel sama ibu-ibu ngepel. Lebih cepat yang mana kerjanya? Karena ibu-ibu punya ilmu. Paham ibu-ibu sekalian. Nah maka kalau punya banyak anak harusnya lebih banyak ngaji. Kalau stres pas kerjaan harusnya lebih banyak untuk sholat dan kepada Allah. Gitu maksudnya. Orang sibuk-sibuk belajar. Tau gak di Youtube lagi rame apa? Stoik. Pernah denger? Filosofis stoik. Jangan pernah berharap. Sehingga kita kena apa aja kita tetep tenang. Itu udah diajarin Islam dari dulu. Pelajaran kodok wal kodar. Makanya pas pelajaran agama jangan main kartu. Jangan bolos. Paham ibu sekalian? Agama itu kalau dipelajari orang itu jadi baik. Paham ya? Makanya inti daripada Islam apa? Perubahan. Kalau ada orang pintar Islamnya, benar Islamnya. Sholatnya buat dia jadi gak stres. Belajar agama buat dia jadi lebih bagus dalam kehidupan. Buat dia jadi lebih asik dalam kehidupan. Itu kalau Islamnya benar. Tapi kalau sholat malah jadi stres. Nah ini perlu diajarin yang lain. Oke saya jawab lagi. Tapi anak saya senangnya futsal. Itulah pentingnya ibu. Makanya aku minta tolong sama ibu-ibu sekalian. Ayo kita barang-barang. Ada banyak hal yang harus kita kerjain barang-barang. Gini ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Anak kita itu bukan gak mau. Tapi gak difasilitasi. Ada memang anak yang males. Ada. Tapi lebih banyak anak yang gak difasilitasi. Contoh. Aku banyak ngobrol dengan remaja-remaja. Kenapa kalian gak mau datang ke masjid? Jawaban mereka. Terus ke masjid kita harus ngapain Ustaz? Kita harus ngapain? Aku pikir benar juga ya. Mereka harus ngapain disini? Coba kalau aku sana. Kemarin kita sudah coba ngobrol sama bapak-bapak kita. Orang tua-orang tua kita. Kita bilang. Boleh gak kita ngadain nobar world cup di masjid? Udah boleh Alhamdulillah. Nah jadi ini sudah contoh. Kita coba fasilitasi mereka ke masjid. Besok pasang wifi. Jadi kalau mau main game, main gamenya di masjid. Misalnya. Kalau pas azan naik ke atas. Nah itu kan bisa kita fasilitasi seperti itu. Bikin lapangan basket. Atau bikin lapangan tenis meja. Kita fasilitasi. Maka di kita di Yuk Ngaji. Kita ada Yuk Ngaji Sport. Kita baru main bola juga kemarin. Walaupun saya udah hampir 40 tahun main bola sehari. Istirahatnya 3 minggu. Tapi gak apa-apa lah ya. Maksudnya kita harus fasilitasi anak-anak kita. Gini loh. Mesjid tuh bukan tempat yang kalian harus takutin. Kalau masuk ke masjid tuh harus pake peci, peci jubah. Enggak, enggak gitu. Mesjid tuh harusnya jadi tempat yang asik. Rasul berdakwah 3 tahun pertama dapet 40 orang. Berapa dapetnya? 3 tahun pertama dapet berapa? 40 orang. Tau berapa orang di bawah 30 tahun? 90%. 90% dapet anak di bawah 30 tahun. Dakwah itu ada yang salah ketika cuma menarik bagi orang tua. Dan tidak menarik bagi anak-anak muda. Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah maka bareng-bareng tolongin kita bareng-bareng. Kita banyak pengen punya rencana. Tapi ya perlu waktu, perlu doa, dan perlu tenaga. Kita coba untuk fasilitasi anak-anak untuk bisa tadi. Ada yang futsal bisa ke masjid. Ada yang senang sport bisa ke masjid. Ada yang mau belajar bareng bisa ke masjid. Sehingga masjid benar-benar jadi solusi bagi anak-anak muda. Nah jadi bagi teman-teman tadi, ya tadi gimana cara dibisa sholat? Kalau ada formula yang kita omongkan langsung buat dia bisa sholat. Kalau ada formula yang bisa kita omongkan langsung dia mau sholat. Maka bapak saya sudah masuk Islam. Berarti jawabannya adalah tidak ada formulanya. Kita coba aja terus dengan cara-cara yang tadi. Ajak ngobrol, kasih dia kenapa dia harus sholat. Pesan dari ibu, kasih dia kemudian pemahaman tadi. Kalau bisa ajak dia pergi ke masjid. Eh nanti hari ahad ada kajian loh. Yang ngisi siapa? Yang ngisi asik. Ustadz Felik, oh yang radikal itu ya aku gak mau deh. Ya gak apa-apa. Ajak ke masjid. Ajak kemudian, ya kalau ajak sekali gak mau gak apa-apa. Besok diajak lagi. Tapi tinggalnya udah di tempat yang lain. Kasih link video. Bisa. Ini kayaknya Ustadz Somat lucu deh. Coba deh kamu tonton. Siapa tahu nanti dia berubah. Cara dakwah tuh banyak. Apalagi seorang ibu. Ibu itu langsung nyambung dengan Allah. Gak mungkin bisa putus sambungan itu. Akhirnya ibu ngangkat tangan aja. Itu sudah lebih bagus daripada saya 3 jam ceramah sama dia. Serius deh. Kenapa? Karena ibu itu langsung terhubungkan dengan Allah. Nah tugas saya menyemang nanti ibu-ibu. Supaya ibu-ibu gak bosan-bosan doa kepada Allah. Supaya ibu-ibu gak bosan-bosan istighfar, zikir. Dan tetap berada dalam agama. Insya Allah kita doain barang-barang mudah-mudahan setiap orang-orang yang punya keperluan dapat kemudahan. Agar lebih mudah beribadah pada Allah. Khususnya anak-anak kita. Ibu yang tadi bertanya. Harusnya saya takut atau saya tidak takut? Bagus. Kenapa? Karena Allah mengatakan manusia itu harus diantara dua. Hauf war roja. Harap, harap dan cemas. Hauf, cemas. Roja, harap. Antara harap dan cemas. Ah gimana ya kalau nanti dia tidak bisa untuk beribadah lagi. Ah tapi aku percaya deh sama dia dan pada Allah. Ah tapi gimana ya? Nah itu senantiasa harus. Makanya jangankan ibu yang sekarang didi anak-anaknya. Seorang nabi aja. Nabi Yaakub meninggal. Apa pertanyaannya pada anak-anaknya? Matabuduna mimba'di. Setelah aku mati kalian nyembah siapa ya? Jangan-jangan kalian nyembah patung lagi. Jangan-jangan kalian nyembah berhala lagi. Jangan-jangan bukan Allah. Itu nabi. Ngasih nasihat pada anak-anaknya nabi. Ada diantara mereka juga nabi. Yusuf. Tapi dia tetap khawatir. Jadi jangan berhenti khawatir pada anak-anak kita. Kekhawatiran kita itu yang jadi doa kepada Allah. Tapi jangan hanya khawatir. Percaya juga pada mereka. Buat segala sesuatu yang kita bisa agar mereka tetap dalam jalan Allah. Oh kamu main futsal ya? Itu kayaknya juga ada tuh YN Sport. Mereka juga lagi olahraga. Kita olahraga rutin juga setiap pekan. Ada sekarang membernya 96 orang. Kalau main bola barang-barang 96. Main bolanya kapan? Jadi ya kira-kira kayak gitu. Kita coba untuk memfasilitasi. Mudah-mudahan kita bisa fasilitasi lebih banyak lagi anak-anak muda dalam aktivitas-aktivitasnya. Sehingga yang futsal bisa masuk, yang programming bisa masuk, segala macam bisa masuk. Walah-lahan bisap. Terima kasih. Selamat menikmati.